siapa dan bagaimana kok ujuk-ujuk ada katanya kuburan maklum sekarang sedang rame dimana-mana kuburan baru ya kan yang rame yang saya tanyakan karena ini melibatkan seorang tokoh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ingin bertanya ini nama Sheikh Bimyati Salam Nuggal ini pertama kok ujuk-ujuk ada kuburan disini tuh ceritanya bagaimana karena dulu kan kebun ini ini kebun nah ujuk-ujuk ada kuburan itu gimana tuh ceritanya berawal dari cerita Nenek moyang Pak ya makam ini sudah berdiri dari kakek saya lahir empat tahun 1912 aja sudah ada nih Pak ya sempat ramai dulu dengan warga sekitar dipakai untuk ngaji Pak ya tapi ngaji maju untuk kekayaan maju untuk kekayaan setelah kesini-kesini sempat padam dan bangunan dulu ada tapi sederhana terus ambruk Pak itu terlantar akhirnya kebetulan saya di Indonesia Jakarta 2019 saya bermukim ke sini 12 Maret 23 kita bangun makam ini atas petunjuk dari Abah Hasan Abah Hasan dan Anggur Siraham itu pengasuh ponpes Elvirdaus sidaharja sini dari sini sidaharja Elvirdaus persis sidaharja sidarja celacap nah itu dasarnya apa dia tidak kenal ini atas petunjuk beliau setelah tawasulan sampai berapa malam tiga malam kami tawasulan di sini akhirnya tertutuslah yang disetakan mungkin begini baik lagi nih ini mendapatkan lama bisa ulang dulu ya tadi abad kiburah 14 ya siap Hai tapi kami orang Banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa disini ada tempat ziarah ini penting ya jauh dibawah saya lah umurnya kedua lain nah ini yang katanya kakek saya itu itu saya baru denger juga siap karena Mbah saya juga orang Banjarsari Kiai kesini juga teman-teman saya banyak orang Banjarsari semua nggak pernah denger kan kok ucuk-ucuk ada ini ini saya tanyakan nih dari mana bahwa kakek pernah bercerita bahwa ini adalah makam siapa ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Al-Fakir Adiyatma al-Buzaremi atau kidalam muda dari Bogor saya Pak Hamri Salim ikut antusias dan bahagia terhadap channel Bos Nirvana Bos Nirvana channelnya adalah Bos Nirvana yang insyaallah channel ini bermanfaat program-programnya menghibur karena isinya ini adalah konten-konten yang positif untuk umat menggak didukungnya konten-konten dari channelnya Bos Nirvana jangan lupa selalu like share and comment dan jangan lupa subscribe untuk like dan juga komen video-video YouTube dan tentunya jangan lupa juga bisa subscribe Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa pada Suka TV dimanapun ada berada hari ini saya berada di satu perkampungan namanya kampung apa Kedung Salam Kedung Salam Kedung Salam Kertahayu Kertahayu Kecamatan dan di samping saya ada bangunan baru ini kelambu yang ada tulisannya katanya ini Sidingyati Salam Mingga nah ini karena saya lahir di sini di Banjar Sari dan baru kali ini ada kuburan baru kalau yang saya kenalkan di sini ada kuburan ulama-ulama saya insya Allah karena saya tukang jiara kubur berhafal semua maka baru ini perlu saya tanyakan siapa dan bagaimana kok ujuk-ujuk ada katanya kuburan maklum sekarang sedang rame dimana-mana kuburan baru ya kan sedang rame yang saya tanyakan karena ini meribatkan seorang tokoh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ingin bertanya ini nama Syekh Dinyati Salam Nunggal ini pertama kok ujuk-ujuk ada kuburan di sini tuh ceritanya bagaimana karena dulu kan kebun ini ya kan ini kebun nah ujuk-ujuk ada kuburan itu gimana tuh ceritanya berawal dari cerita Nenek Moyang Pak ya makam ini sudah berdiri dari kakek saya lahir empat tahun 19-12 aja sudah ada nih Pak ya sempat ramai dulu dengan warga sekitar Hai dipakai untuk ngaji wain tapi ngaji untuk kekayaan maju untuk kekayaan setelah kesini-kesini sempat padam dan bangunan dulu ada tapi sederhana terus ambruk Pak ya terus terlantar akhirnya kebetulan saya di Indonesia Jakarta 2019 saya bermukim ke sini 12 Maret 23 kita bangun makam ini atas petunjuk dari Abah Hasan Abah Hasan dan Guziraham itu pengasuh ponpes Elvirdaus sidaharja sini dari sini sidaharja Elvirdaus penpes sidaharja Cilacat nah itu dasarnya apa dia dia kan tidak kenal nih atas petunjuk beliau setelah tawasulan sampai berapa tiga malam kami tawasulan di sini akhirnya tercetuslah yang disetirakan begini baik lagi nih ini mendapatkan namanya bisa ulang dulu ya tadi abad keurah 14 ya siap 14 tapi kami orang banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa di sini ada tempat ziarah ini penting ya betul ya kan jauh dibawah saya lah umur ya betul lain nah ini yang katanya kakek saya itu saya baru denger juga siap karena mbah saya juga orang banjarsari kiai kiai sini juga temen-temen saya banyak orang banjari semua nggak pernah denger kan kok ucuk-ucuk ada ini ini saya tanyakan nih dari mana bahwa kakek pernah bercerita bahwa ini adalah makam siapa kalau kakek saya tuh lahir 1912 baru meninggalnya berarti baru kemarin 125 tahun semasa beliau masih kecil sudah ada makam ini baik itu sudah rame dengan orang-orang ngaji tapi kan sampai belum ada belum ada itu justru kena sejarah dari sesupuh orang sini baik masih ada sebuah yang bisa saya tanya tersebut di sini ya paling bahasan yang yang memandu ini bahasan tuh pengasuh di sini yang di sini ada yang ditunjuk untuk juru kunci yang disini yang bisa ditanya sejarah orang sini siapa kalau sejarah tidak ada yang bisa ditanya orang lain bukan orang sini bagaimana saya berbicara tapi ada pakai anak angun itu yang mana yang mana ini penting ini kampung kita sendiri dengan berani disumpah bahwa ini benar keburan sama orang ini berani disumpah demi Allah kalau gini kalau sampean bohong ya kan ya sampean tujuh turunan celaka siap ya bener ya dari siapa nama ini waktu itu dapat nama ini tadinya dari penduduk ini juga sih tapi siapa pun sini ini 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 aneh lagi nih boleh 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 masih ada enggak udah enggak waduh sulit jatuh yang bisa ditanya udah meninggal semuanya udah boleh bilang apa katanya itu pokoknya ini mako misaloh tahun kedepan-kedepan misaloh yakin ada yang membangun bukan itu nama ini nama saya ini kesannya kan orang-orang orang-orang itu siapa yang bikin lama itu kalau yang bikin ini memang nama ini jadi dulu namanya itu juga salam nggak tapi ketelaknya badikalokajaya Pak ya Nah oke badikalokajaya itu ini kan harus jelas ya karena sejarah ini tidak ada apa lagi ada di sini namanya ciumwanara itu adalah legenda bukan cerita sejarah betul-betul dan itu adalah agama Hindu ujung-ujung ada Syekh ini saya tanya sekarang kalau itu yang ada itu enggak tahu gini pakai kenapa sampai ada silsilah seperti ini ini ada melalui tirakat kebatinan yang saya tidak tahu Pak ya oke dasar dari tirakat itu yang mentirakati itu adalah Abah Hasan dan Nugus Ilham pengasuh ponpes Elie Firdau sidara aja celacap dengan besok temui mereka berdua tidak boleh bikin silsilah ini dengan mimpi nggak boleh tidak katakan disini pakai kami kami ke kawasan kami ke kawasan ini ngarang bisa saya sekarang enggak bisa ini kebohongan saudara-saudara sudah banyak ya tidak habib tidak tidak dukun pada bikin cerita bohong itu lihat YouTube saya banyak sekali mungkin tidak bisa dikatakan setelah kalau pakai mau apa namanya mau bermuasa atau bertemu dengan Gus Hasan atau Gusirham yang menafsirkan ini saya bisa dikatakan karena setiap makanya saya tanya setiap malam minggu paling kami ada rutinan disini setiap malam minggu paling kami rutinan ini silsilah bohong tolong catat youtuber ya semuanya ini silsilah bohong tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi pakai riaduh itu bohong saya tukang tunggu kekuburan jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya semua saya tahu ini bohong ini tolong catat warga disini jangan dibohongin ini saya agak kaget karena sudah lama denger kira-kira satu tahun tapi teman-teman saya tolong telusuri temui orangnya kalau ini harus ada bukunya tanpa buku tanpa manuskrip tidak bisa ini punten ya ini polisi kan harus lebih berani kalau melihat hal yang luar yang paling depan ke polisi sama kiai bukan malah turun bareng sejarah kalau yang kayak gini saya hafal sebagian kebetulan saya juga di trah wali juga gabung saya pernah sehati salah terah mataram juga saya gabung sekarang jawa barat juga saya gabung karena kita bikin terah jawa barat juga ini jangan main-main kita dosanya sangat besar apalagi tambah nyanyian di keburan lagi ini lain lah ini ini saya kaget dulu ada tanduran ini mungkin sedang diakurakurin sambil caringin supaya orang caringin seneng itu sudah biasa sekarang ada embah embah apa namanya oh haul Solo supaya orang Solo ada haul malam supaya orang malam seneng padahal itu bohong gitu loh perusahaan ini mohon apa-apa ya kalau pakai bilang bohong saya agak tidak setuju nggak apa-apa saya tidak setuju pakai saya disini termasuk penggagas dan mohon maaf ya nggak apa-apa pembangunan ini tidak melibatkan satu rupiah pun dari masyarakat betul pakai mohon maaf bukan bukan seperti itunya bukan seperti maksud saya tapi sejarah mengulah saya kenapa saya berpatokan ini harus saya bangun karena perintah dari kaya besar ulama besar yang saya yakinin saya bukan artinya pengasuh pohon pes itu pengasuh pohon pes yang kami hormati betul tapi kalau menurut saya sebagai seperti orang yang yang awam agama itu yang keyakinan bapak ya ya kira-kira semuat awam agama dari awal kami pas perintis Sisi sampai pembukaan sampai perusahaan itu juga ada Pak kiai lukman kiai besar di sini kiai-kiai sesuatu sini gua hadir lukman sini Pak Oke cari nanti semua kiai lukman sederja hadir tapi penggagas di sini yang jelas Guzidhan dengan bahasan sampai beliau juga sampai di sini hadir lah mereka bukan orang sini tahu apa-apa juga enggak kalau kalau kesana pakai saya tidak bisa membuktikan secara manuskrip atau secara apa cuma saya berpatukan ulama besarnya nggak mungkin bohong sama saya itu keyakinan saya itu seperti kenapa saya bangun sampai saya berkorban sembilan rupa bukan berkorban saya tidak melibatkan satu rupiah pun ini saksi kunci artinya keyakinan saya yang seperti itu saya buktikan karena musnah saya orang besar gitu keyakinan tidak cukup ini kan bicara sejarah sejarah kita tidak bisa main-main ngarang dengan mimpi orang dengan diadu orang makanya saya tanya kemarin bisa nggak ketemu danir hamidu sama kiai hassan ayo kita ngobrol sayang cuma ini doang yang ketemu katanya kiai gede nggak bisa ketemu segede apa segede apa sih kalau bukan segede atau mau masalah sebagaimana pakai ya tapi setelah saat ini pasti segera tidak gampang ketemunya sebesar betul 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 saya ketemu ketua MUI besar juga bisa gampang kok tuh ketemu Allah juga setiap saat bisa oke diagianakan aja tapi saya yakin di bawah saya terus terang di bawah maaf harusnya polisi lebih berani tanya lu kamu saya enaknya bikin nama ini dari mana sisirah dari mana nggak bisa jangkara lagi dicampur ada cari ingin saya khawatir ini karena aku rapirin cari ingin ada kawasan lagi banyak sari kawasan itu dari Mataram saya orang Jauh 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 setelah itu keterangan di YouTube juga menyangkut ke Mataram baju itu pakai ini ini nggak ada YouTube saya kirim itu kan itu itu bahasa YouTube yang bikin sendiri satu tahun yang lalu itu disini Pak saya yang video in saya disini peresmian awal itu dari ilmuwan bukan dari dia bukan artinya video kemarin tuh pakai kami bikin disini kami pas peresmian awal itu nah itu artinya menyinggung sana tidak bisa kalau ngomong nih buktinya nih kekancingan dari Mataram saya misalnya menemukan keburan Nimas Utani Sandi Jayani sih kita bicarakan dengan Polri kemarin Depok ya kan Depok kuburannya ada rakyat sekitar sudah kenal semasalah dikit namanya Ningrum dengan Ningsi sudah ada lama menguruskripnya ada sejarahnya ada baru bertanggung jawab saya lacak ke Mataram ini kan nggak ada orang sini nggak ada yang kenal beliau juga tuh katanya panjirkan juga katanya dari siapa Hasan apa siapa tadi Abah Hasan kan orang-orang jauh orang mana sederja celana urusannya apa urusannya apa yang tahu orang sini kalau antum yang bilang oke sepuluh sini oke tapi sembarangan bikin lama Oh jangan dong ini sudah sudah mohon maaf ya kerjaan saya tiap hari sekarang memang sudah sekian tahun untuk melacak kuburan-kuburan yang hop ini berada di kampung saya ini saudara saya saya harus selamatkan saudara saya dari kampung saya dan saudara yang di luar sini jangan main-main kita akan bongkar seluruh Indonesia panjirkan buka di YouTube semua kita bongkar sejarah bohong ini saya khawatir nanti ini pada akhirnya ulama setempat yang dihargai malah mengkeramatkan yang belum jelas ini penting bikin waduh sisi lama gampang saya bisa bikin kok sok pesan lah seminggu tiga hari saya bikin lah tahunnya berapa dimana apalagi melacak dari sini ini belakangan saya kaget tadi dengar katanya ada sisi dari Cirebon ayo ngomong ke Cirebon dengan saya tak antar enggak ada ini salah mau ke subang larang juga boleh semedang tak anterin ketemu dengan sinuunnya ini salah nggak ada ini asing namanya di kita mungkin sebagian ada yang karena memang perhatikan dayu ini ciamis itu adalah tatar galuh raja galuh besar orangnya hebat orangnya tidak perlu dengan bikin-bikin yang baik ini nggak perlu nah kita sedang telusuri kalau panjalu sudah selesai kita bicarakan dengan keluarganya berarti keluarganya akrab dengan saya marhum kanan saya juga sudah kesana nah ini makanya kenapa saya ekstrim ini bohong harus tunjukkan dulu buktinya kalau belum sana bisa tapi warga disini harus diingatkan nih saudara saya harus harus kenceng saya ngomongnya kalau orang lain saya sebodo amat apalagi petugas kalau sampai nanti dilacak ternyata bohong bagaimana nasib kita disini nasib petugas yang ikut-ikutan disini kita lihatnya baik tapi kita tidak ada yang lain makanya saya bilang yang namanya kursus siapa itu Irham apa Irham sama Abah Hasan ayo kita ketemu tapi sayang katanya susah segede apa sih Surya NU saya bisa ketemu setiap saat ketua MUI pusat saya bisa ketemu setiap saat masuk kiai disini nggak bisa sih apalagi kalau orang besar kan tamadu biasanya dari mana kecil lah gitu kan ini penting saya jelaskan ini mohon maaf ya ini karena saudara saya jadi saya senanya ngomong anggap anak saya lah buca kemarin sih keamanan daerah sini panjirangan yang pegang gitu ini keluarga mu juga akan juga sama ingatkan jangan gegabah jadi saya minta dijawab nanti sama kedua tokoh itu panjirangan atas dasar apa tapi kalau atas dasar ya aduh stop 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 sudah jelas ini adalah keburan ulama besar keramat saya turun saya ikutan turun nah seperti itu ya mohon maaf hamba belas kalian ini saya agak kencekrah di kampung sendiri gitu dan korbannya mungkin saudara saya semua disini nah kembali ziarah ke kebur orang tua sendiri kubur leluhur yang sudah ketahuan siapa beliau leluhur wajib orang sadayana taetak ziarah makadinya ini saya belum jelas mohon maaf energi saya nggak nyambuh nggak percaya silahkan undang yang para ahli sambungkan energinya karena saya tukang ziarah kubur nah jadi jangan sampai kita nanti salah mikanya ah salah mikacinta itu gitu ya bukan saya titik panjirangan terus sampai selesai tidak usah takut demi keluarga panjirangan disini punya alasan karena saya sudah keliling sampai Papua Papua, Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera saya keliling daerah banyak kuburan palsu yang dikeramatkan dan nggak tanggung yang bikin itu habib juga ada ulama ikutan itu jadi maaf kenapa saya katakan ini palsu karena saya tidak dengar tapi kalau nanti tiba-tiba ada ditunjukkan manuskripnya sejarahnya atau terah terahnya 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 makin jelas terahnya kemaren di pengandaran di pengandaran saya ketemu juga dengan Cep Bukhori dari Bandung kita lagi mau ngantara anak-anak ngomong-ngomong ziarah ke Syekh Abdurrahman Al Gadri bohong saya langsung aja bohong kenapa saya tanya sama temen saya khulil usman pengusaha pengandaran ketemu juga dengan kiemo karum dan teman-teman baru dengar nama itu gue tanya bagaimana orang Bandung bisa tahu ada Syekh Abdurrahman Al Gadri Habib lah sekarang Habib Al Gadri itu sedangkan disitu nggak ada saya telepon Cep Bukhori dia jawab itu petilasan saya makin bingung lagi kok jadi perjelasan gue perjelasan kan menyebut sisirah ini sebenarnya tidak usah cerita sisiran rumah saya lengkap sisiran sama semuanya dari Majapahit ada semua di saya tulisan tangan yang sudah ratusan tahun ada tapi beliau menjelaskan itu karena ada informasi yang lain begitu sampai di tempatnya Mokarum apa daerahnya kemarin itu sekarang tidak kita kan bikin masjid disana baru orang suka jadi juga keluarganya dengan itu bikin masjid disitu saya tengokin sama anaknya jangan jurek Dindin disini ada Syekh Umar katanya dari Mataram penasehat Raja Mataram saya tanya penyedengan penasehat Raja Mataram siapa aja ada orang Mataram udah saya bilang kalau mau ketemu dengan penasehatnya seantara kekuburannya lokasinya capnya ada disana ini pasti ada cerita lagi lagi-lagi katanya hasil ini riauduh orang ini nah sudah muliakan keurang sesepu orang sorangan kolot keurang sorangan turung orang sorangan turung sorangan turung aki urang saya sampai gitu tapi saya akan percaya dan mudah percaya kalau ada buktinya kenapa saya bicara keras satu kampung saya kedua ini musim musim banyak banget keburan di Indonesia tidak kurang 300 keburan pasu yang sudah dikeramatkan saya yang pertama mengangkat keburan yang di Semarang dan sekarang diterima oleh masyarakat bahwa itu pasu padahal sudah kudai banget tahun 2015 saya kesana ada mesir sedang direnovasi kok ada yang dikelambuhin saya dengan teman-teman sang Rukman ya CS jamaah berdua saya mau siaran di live di Sunang Kalijogo ini apa nih Kang ini makan Syajwadir Kubro kita masuk siaran lah namanya keburan kan tapi kok rasa-rasanya kata begini masuk keburan sih gitu kan bagi zamannya Brawijaya atau apa namanya Majapahit pasti keburan aku cukupnya gede saya keluar kan aku tuh gak ada kuburannya ya itu Peti Langsam itu juru kuncinya nah sekian tahun kemudian kok jadi ada kuburannya ditulis gede banget makam hari ini saya angkat itu ini dosa semua ulama-ulama-nya dosa semua ini dan saya tanya ke penjaganya itu katanya senjatanya beda lagi nanti akhirnya senjatanya bingung termasuk bah prio saya yang berani angkat pertama karena hasilnya kajian para ulama dan pemda bareng-bareng Pak Yusuf Kala juga Jema'ruf Amin juga itu ternyata kuburan sejarah palsu juga pada orang sudah terus-menerus kan bukunya sudah dicetak tapi masih juga jadi inilah eh kenapa saya buru-buru menyempatkan mampir karena kebetulan yang yang karena peti penguasa sini luka hati saya saya anak saya kalau lain-lain saya sopan lah di sini enggak saya anggap ya anak saya lah itu kan mohon maaf ya saya doakan penyedengan dijaga karirnya maju tetap dicintai rakyat karena melindungi apa yang baik buat mereka semua kalau saya ngomong kasar enggak enggak ada kebencian enggak ada saya khawatir warga di sini salah mereka cinta gitu weh bener gak bener gak tapi nanti Ust. Habib Pahlaki bersama beliau mungkin di apa namanya diampingi terus mengadakan komunikasi dengan bahasan dengan siapa 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 yang yang bener gimana sih yang bener sebetulnya gini maaf nih awalnya saya kelihatan dari akhirnya sih di Peruan sekarang di Jumlah namanya sama api api itu anaknya Tahrir Tahrir iya Pak Tahrir tahun 2013 emang tolong disini ngurusin sapuin gak mungkin dapat 3 bulan disini gak lama-lama datang Pak Edi ke rumah ada apa Pak Edi ada ilham gini-gini kayak antar gitu itu nanya-nanya kita mampu kita lah kayak antar betul itu ya katanya sih saya dinjati badikal jaya yang ngasih nama itu siapa kalau badikalokajaya dari dulu Pak ya itu masih mungkin kalau itu sama dengan di pasiluhurkan ada Prabu Surantaka itu masuk akal tapi tiba-tiba jadi syah dinjati nah ini pertanyaan saya karena orang Sunda gak ada gelar seh ini udah lima kali bangun emak ini kalau dulunya waktu akan kecil udah ada bangunan sudah ada atau aku udah ada tapi kecil kalau bentuk kuburan ada ada kuburan biasa tapi ya ada nah itu dia sebenarnya akan lebih indah apabila sebelum dilakukan pembugaran atau apa namanya PTH itu dimusyawarahkan dengan para ulama sekitar terus apalagi masang nama itu mungkin trah dari Semedang Larang mungkin lebih tahu lebih tahu orang bodoh gak tahu lah mungkin silahkan gak tahu itu ya misalnya datang ke Semedang Larang saya biasa main di sana di keraton Semedang obrol punya gak ada trah yang lari ke galuh ke camis ada misalnya siapa anu-anu mungkin gampang atau kalau katanya Cirebon kita lacak ke Kanoman atau ke Sepuhan ketemu nanti dengan bayaran amal atau dengan siapa aja ngobrol apakah punya trah Cirebon yang kemudian disalurkan ke daerah Ciamis Tasik atau kalau Kalijogo kan ya bisa saya antrin lah kalau misalnya ini Kalijogo coba namanya siapa bin siapa nanti nama-nama ini kan ada di semua di sana menurut tapi kalau kemudian bikin nama itu berdasarkan mimpi oh gini lah ini saya agak kaget ini kan apa mana sih tadi ini ini mending surya sangat kalau mending wangi masih ada nah ini Cium Wanara ini ini kan legenda banyak cemuntur jadi ini bukan cerita bener monyet manuk Cium monyet Wanara kan itu legenda seperti tangguban perahu gitu tangguban perahu kan gak ada yang bener masak Sunda semoga anda ini legenda ya bukan bukan sejarah ya ini kata kita orang Ciamis yang dari kecil diajarin dongeng ya kok kenapa tiba-tiba ada nyambung kesini tapi ya ini kan baru kajian awal kita kajian awal kita untuk selanjutnya para pemirsa nanti bisa memberikan komentar atau syukur-syukur kalau dari nami-nami ini kemudian bisa dilacakkan gitu ya saya akan maju ke depan biar kita baca ya siapa tau diantara pemirsa ada terah yang bisa menyambungkan ini ini ya ini Syekh Timyati Salam Nunggal atau Kiai Badigal Lokajaya bin Kiai Galuh Kawasen ini Kawasen kan cangkring Galuh Kawasen dan Nyai Sami Caringin Gerbosari Sami Galuh Kulon Progo nah ini sudah kesana sudah ke Jogja nah kan dari Jogja nih kita orang Jogja nih gak pasti orang Jogja Temenggung bin Temenggung Sutanangga Lewi Lewi apa Lewi Kang nih Lewi Lewi Sutanangga Pamulihan ini mana ini bin Dalem Bongas Ki Amuraga Lintang Buluh Wiradana Topo Da'wah Istam Ingkawasen nah ini juga sulit ya tapi gak apa-apa silahkan aja dilacak ya karena baru lah Raden Ujang Nako bin Raden Ujang Nako atau Adipati Panaikan Bedono Mataram nah ini nih saya belum pernah denger ini walaupun saya keluarga dari orang Jogja orang Mataram ini orang Mataram lah warga Mataram dan nikah dengan Nyai Tanduran Anom Negara Bongas Cikasok nah ini kan diakur-akurin nih Cikasok suka jadi belum ada ya belum ya Prabu Galuh Cipta Permana dengan Nyai Tanduran Dianjul bin Prabu Galuh Cipta Sang Hyam Jaya Ningrat istrinya gak disebut bin Prabu Galuh Pucuk Tanduran Pangaluban Pengandaran nah ada masuk pengandaran ya kan parigi belum nih bin Prabu Munding Surya alias Anggalarang Lingga Wastu bin Prabu Lingga Buwana Raga Mulia Luhur Prabawa Raja Sunda Galuh Kawali ini udah masuk Kawali ya kan bin Prabu Ajiguna Lingga Wiseso nah ini kok ada Wiseso ya bin Ratu Dewi Purbasari dengan Guru Minda Sang Manistri bin Prabu Ciumwanara nah ini dia Prabu Jaya Prakoso Mandaleswara Solaka Buwana ini Ciumwanara inget dengan apa namanya Aki Balangantrang itu ya saya inget ceritanya masih itu bin Raden Permanadi Kusumah dan Dewi Naganingrum Maharaja Adi Mulia bin Raden Wijaya Kusumah Patih Sawunggalah bin Rah yang sempak wajah sempak wajah Batara Dahyangguru bin Sang Wreti Kandayun Maharaja Sudarma Jaya Prakoso Raja Galuh 1 bin Syekh Timyati eh enggak enggak udah itu udah udah selesai ya nah ini 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 jadi silahkan nanti dilacak tapi saya harus menyimpulkan yang pertama bahwa ini enggak benar artinya saya menunggu apa namanya konfirmasi koreksi atau masukan dari yang lain mungkin jika memang ada yang punya data ini gitu ya kan tapi kan si akang sendiri juga enggak tahu sisila yang tahu sisila kan harusnya orang sini masa orang jauh jujur bikin sisila yang tahu kakek saya saya lah masa tetangga lebih tahu kan gitu istilahnya nah kenapa ini kita harus hati-hati karena ini sudah musim dan tahun ini sejak 2023 dilakukan identifikasi makam-makam keramat ternyata di Indonesia tidak kurang dari 300 makam keramat yang sudah besar dan dinyatakan palsu nah kemarin di Madura terakhir makam tokoh Madura yang diganti nama juga dibetulkan lagi termasuk Sumo Tiningrat Ngayuk Yogyokarto dibikin namanya Habib Toha Hasan Bintuha Bin Yahya sudah dibongkar diganti namanya Alhamdulillah udah selesai nah dikembalikan ke asalnya jadi kita eh membutuhkan bantuan orang lain kalau saya mungkin menghubungkan kalau beliau kan dibutuhkan untuk bareng-bareng gitu ya jadi saudara-saudara ini yang beberapa bulan lalu sempat saya janjikan dengan teman-teman di apa namanya Bagujuban para trah baik trah Majapahit terah Mataram terah Wali Solo dan lain sebagainya karena ada kabar di kampung saya ada makam baru kalau berita yang sampai ke saya tuh makam Habib ternyata bukan ya bukan bukan Habib ya sudah saya cek sini makamnya hanya perlu lacakan lebih jauh kemudian tiba-tiba ada Syekh sedangkan di atasnya adalah kampung ya namanya dari nama-nama tidak cuma menarik disini ada Caringin ini kan kampung Caringin ya yang tadi saya ingin ini kan Caringin sebentar lagi mungkin kemudian ada Cikaso nah berarti kan pantasan ada Kie Cikaso kesini kan betul Kie Cikaso yang belum ada Menyersari nanti saya masuk dong disitu suka jadi belum ada ya baik saya kira itu saja mohon maaf kita doakan beliau lurus berani dan membahagiakan orang banyak gitu aja sampaikan kepada Bu Zirham dan Abah Hasan salam dari saya saya ingin berbicaraan lebih jauh insyaallah kalau saya harus datang insyaallah saya akan datang kalau tidak mungkin nanti perwakilan Naat Jawa Tengah juga ada saudara-saudara saya Terah Mataram Jawa Tengah juga ada bisa bertemu apalagi kan disebut ada Mataram nya ada Kalijogo nya ada juga Cirebon nya insyaallah teman-teman kita dari youtuber-youtuber juga para tokoh pergerakan dari Trah Majapahit Mataram dan Mali Solo bersedia soan kesana insyaallah sekiranya itu aja terima kasih mohon maaf mudah-mudahan kalau persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan pengennya agak lama cuma karena kita ngebut-ngebut juga beliau juga selesai upacara di uber-uber terimakasih banyak sukses ya salam buat Pak Kaposek juga teman-teman semuanya Jawa Jawa berarti mau kebumen kena kue ada ciri-cirinya kebumen sih kebumen cemangun ya saya mohon maaf baik-baikernya seluruh bulan-bulan oke leluhur saya ada di kebumen Syekh Rosit pertanahan ya oke gitu ya Kang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih